Fa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Wallahu bima ta'amaluna khubir Metode Al-Bidaya Jembatan Ngaji Kitab Kuning untuk para pemula Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah tu salli nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin Wal awliya wa shuhada wa salihin Was sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musanifin Thumma usan jami'i al-melaikatil muqarrabin Khososan la abayina wa ummahadina wa ajadadina wa ajadadina wa jadadina Khososan la jami'i mashayikhina wa asadidina Thumma usan jami'i al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Masyariq al-arub wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahyai minhum wal-amwad Thumma usan Muhammad mahi'i ad-dindajul mafakhir wa ila waishanul umma Thumma usan Muhammad siddiqul amin Thumma usan Muhammad al-Faruq Thumma usan zawjati ila jami'i dalamidi al-fatihah Alhamdulillahimna syadhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimna rabbil alamin ar-rahmanirrahim Man kiya um din Niyakana umdu wa dinyakana stawin Ihdina surat dalmistaqin Surat daladhin an'am ta'ulihim Ghairul maghudu ba'ulihim Walambamillin Rabbim kuli amin Untuk para pihak yang ikut membantu Memfasilitasi dan membangun bondok nikih Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillahimna syadhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimna rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mal kiya um din Niyakana umdu wa l-Niyakana stawin Ihdina surat dalmistaqin Surat daladhin an'am ta'ulihim Ghairul maghudu ba'ulihim Walambamillin Rabbim Untuk pembangunan bondok nikih Supaya di paling kemudahan Dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah Alhamdulillahimna syadhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimna rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mal kiya um din Niyakana umdu wa l-Niyakana stawin Ihdina surat dalmistaqin Surat daladhin an'am ta'ulihim Ghairul maghudu ba'ulihim Alhamdulillahimna rabbil alamin Untuk keluarga besar al-Bidayah Al-Fatihah Alhamdulillahimna syadhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimna rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mal kiya um din Niyakana umdu wa l-Niyakana stawin Niyakana stawin Niyakana stawin Surat dalmistaqin Surat daladhin an'am ta'ulihim Ghairul maghudu ba'ulihim Alhamdulillahimna rabbil alamin Untuk virus corona Supaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cepat diangkat dari bumi Indonesia Alhamdulillahimna syadhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimna rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mal kiya um din Niyakana umdu wa l-Niyakana stawin Ihdina surat dalmistaqin Surat daladhin an'am ta'ulihim Ghairul maghudu ba'ulihim Alhamdulillahimna rabbil alamin Untuk pengharang kitab al-Fiah Imam Ibn Malik Al-Fatiha Alhamdulillahimna syadhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimna rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mal kiya um din Niyakana umdu wa l-Niyakana stawin Ihdina surat dalmistaqin Surat daladhin an'am ta'ulihim Ghairul maghudu ba'ulihim Walabhamillin rabbil alamin Ayah barang-barang kulup Bismillahirrahmanirrahim Walamuhammadun huwa abnu maliki Ahmadurabbillaha khaira maliki Musallian ala nabiyyil mustafa wa alihi Al-mustakmilin ash-sharafa Wa asta'inu allaha fi alfiya Maqasidun nahwi biha mahwiya Kemarin kita sudah mencoba mengurai Bet yang pertama Kenapa kok kemudian Qola disebutkan dengan menggunakan Fi'il ma'bdi Bagaimana analisis Lafad ibnu Kenapa Lafad malik kok kemudian Tidak ditanwin Kemudian Rabbi yang disitu Tidak disebutkan atau Tidak disebut sebagai maf'ulun bihi Karena maf'ulun bihi Konotasinya kalah Ya Maf'ulun bihi Itu konotasinya Dalam tanda petai itu negatif Ya Tapi disebut sebagai Mansubun alat ta'zim Ya Kenapa khaira maliki Posisinya kok tidak sama dengan Rabbi Posisinya tidak sama dengan Lafad Allah Itu sudah kita uraikan kemarin Musallian alan nabiyyil mustafa wa'alihil mustakmilina syarafa Ya Kita akan mulai lagi dari itu Musallian alan nabiyyil mustafa wa'alihil mustakmilina syarafa Dimana saya tegaskan kemarin Para ulama juga ada yang membaca syarafa Bukan hanya syarafa Wa'ali musallian alan nabiyyil mustafa wa'alihil mustakmilina syarafa Memungkinkan juga Wa'alihil mustakmilina syarafa Dan yang terkenal adalah As-syarafa bukan syarafa Kalau syarafa Itu adalah merupakan bentuk jama'at dari Syarifun syarifani syarafa'u Itu begitu Kata-kata musallian sekarang Pentingnya syarifat itu disini Ya Kenapa kita kok kemudian harus paham tentang syarifat Bahwa musallian itu adalah merupakan bentuk isim fa'il Yang kalau seandainya diasalkan itu asalnya dari sholat Salla yusalli tasuliyan tasuliyatan tasula'an tisula'an musallan Fahuwa musallir Fahuwa Musallim Gitu Kenapa kok disini dibaca musallian Ketika kita mengetahui ada isim sifat Isim fa'il Isim maf'ul Kok kemudian disebutkan dalam bentuk isim nakirah Nah ini isim nakirah ini Tanpa al Ada isim sifat Disebutkan dalam bentuk isim nakirah Dan dibaca nasob Itu indikasi bahwa ini adalah Hal Begitu Jadi penting untuk kemudian isim sifat itu Atau syarifat itu mengerti itu paham Bahwa ini adalah musallian Itu asalnya adalah musallin Kalau disini, kalau dalam tasuliyan memang musallin Kalau dalam tasuliyan itu musallin Tidak musallian Ianya hilang disini Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori isim mangkus Isim mangkus itu untuk yak lazimah Ini yak lazimah namanya Kapan kita tahu bahwa misalnya disini Al musalli Gampang Ini adalah iya Atau disitu ada juga al mustafa Ini adalah alif Kapan kita tahu bahwa Alif bengkong begini ini disebut sebagai Layinah begini disebut sebagai alif atau iya Yang untuk memberi atau untuk sebagai indikator Apakah ini kemudian disebut sebagai yak lazimah Alif lazimah Itu adalah harokat huruf yang terakhir Kalau seandainya harokat huruf yang terakhir itu adalah kasol Maka ini atas nama yak Harokat huruf terakhir itu ada Sebelum akhir itu adalah fathah Maka ini adalah bu Atau iya Tunjukkan bahwa tulisan seperti ini disebut sebagai alif Ya Jadi Kita mengenal isim mangkus Ini contohnya Kita mengenal isim maksur Ini contohnya Gitu Ya Isim mangkus huruf terakhirnya itu adalah berupa yak lazimah Isim maksur huruf akhirnya itu berupa alif lazimah Ya kadang-kadang kita juga Ambilkan tisu itu Kadang-kadang kita juga tidak tuntas Ya Apa alif lazimah itu disitu aja Terima kasih Ya Gitu Saya menuliskan di dalam buku saya ini Apa yang dimaksud dengan lazimah Dalam yak lazimah Alif lazimah Itu Saya sebutkan Intinya adalah Alif yang tetap Yak yang tetap Yang tidak mengalami perubahan Baik pada waktu rofak Nasob atau cir Itu lazimah namanya Tetap itu begitu Tidak mengalami perubahan Baik pada waktu rofaknya Nasobnya Atau cir Beda dengan alif Dalam alif tahniyah misalnya Yang pada waktu rofaknya Tapi kalau ro'ah itu Menjadi berubah menjadi Ya Ro'ah itu Ro'ah ini Itu tidak tuntas Berarti Beda dengan alif yang ada Pada al asma'ul khamsah Misalnya Kalau ro'ah itu Abhaka Tapi kalau seandainya Maror itu Bi'abhika Begitu Itu begitu Ya Jadi disini adalah Ya Disini adalah alif Kenapa kok kemudian Ini disebut sebagai Ya Lebih disebabkan karena Harakat huruf sebelumnya Adalah kasroh Kenapa ini kok kemudian Disebut sebagai alif Karena Harakat huruf sebelumnya Adalah fathah Tulisan seperti ini Yang kita sebut sebagai Alif layinah Alif yang bengkok itu Bisa jadi berhukum ya Bisa jadi berhukum alif Lebih disebabkan Atau indikator yang kemudian Harus dijadikan sebagai pegangan Adalah Harakat huruf yang terakhir Itu seperti itu Musallian Alain nabi Mustafa Halemocosolawat Sinten Sinten Ibn Malik Alain nabi Yang atasi Gusti Kanjeng Nabi Sifatnya Gusti Kanjeng Nabi Al Mustafa Kang Dan Pilih Apakah Imam Ibn Malik Hanya membaca Salawat itu kepada Gusti Kanjeng Nabi Tidak Keluargani Gusti Kanjeng Nabi Al-Mustak Milina Sifat sangking Alih Al-Mustak Milina Kang Nyempurna Akan Maf'ul Bih Sangking Al-Mustak Milina Asyarafa In Kemulya Ya Begitu Musallian Halemocosolawat Sopo Ibn Malik Alain nabi Yang atasi Gusti Kanjeng Nabi Al-Mustak Kang Dan Pilih Sopo Gusti Kanjeng Nabi Wa alihi Lan keluargani Gusti Kanjeng Nabi Al-Mustak Milina Kang Kodoh Nyempurna Akan Sopo Ali Asyarafa In Kemulya Kalau seandainya Dibaca pakai Bahasa Indonesia Musallian Seraya Atau dalam Keadaan Membaca Salawat Siapa Ibn Malik Alain nabi Atas Gusti Kanjeng Nabi Al-Mustak Yang dipilih Wa alihi Hanya membaca Salawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Saja Wa alihi Dan keluarganya Gusti Kanjeng Nabi Al-Mustak Milina Yang menyempurnakan Asyarafa Akan Kemuliaan Ya Jadi Ngerti Sigat Itu penting Ya Karena Menjelaskan Sesuatu Yang tidak jelas Itu Menjelaskan Sesuatu Yang tidak jelas Itu Yang masih Bersifat samar Itu Bisa jadi Atas nama Tamiz Bisa jadi Atas nama Hal Ya Lima Imbahama Minad Zawat Atau Lima Imbahama Minal Hayat Yang dijelaskan Keadaan Atau Benda Dan yang paling Shabbaha Bismil Ini Mas Sudar Ini Itu harus Faham Itu Ya Alas Sebab itu Karena kita Sedang Membaca Alfiyah Ya harus Diperhatikan Itu Ya Musallian Musallian Sebagai 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 Muta'alak Memiliki Apa yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Muta'alak Gitu Alan Nabi Yang merupakan Jarun Wa Majurun Itu Memiliki Kaitan Dengan Musallian Ada Fi'il Fi'il Tertentu Ini yang Kepingin Saya Tegaskan Bahwa Fi'il Fi'il Tertentu Itu Muta'alak Dengan Menggunakan Huruf Jar Tertentu Ya Huruf Jernya Itu Dengan Huruf Jar Tertentu Tidak Boleh Kemudian Kita Ngawur Kalau Ikhtalafa Itu Mesti Pak Fi Ya Ikhtalafa Mesti Fi Ajma'ah Itu Mesti Ala Ittafak Itu Mesti Pakai Ala Muttafakun Alaihi Begitu Karena demikian Saya sering Tegaskan Kepada Panjendangan Semuanya Ya Sebagai Pengayaan Ada Bahkan Dituliskan oleh Para ulama itu Ada yang namanya Kamus Itu Kamus Fi'il Fi'il Yang Muta'adinya Dengan Menggunakan Huruf Jer Ini Bisa Di Downloadkan Di Internet Kamus Fi'il Fi'il Yang Muta'adinya Dengan Menggunakan Huruf Jer Tertentu Kalau Bisa Dimiliki Jadi Penggunaan Huruf Jer Intinya Tidak Tidak Boleh Ngawur Kalau Sollah Fi'il Maka Huruf Mutirnya Mesti Pakai Ala Salla Ala Salla Ala Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Yusalluna Alain Nabi Alain Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Sallu Alaihi Pakai Ala Wasallu Wasallimu Taslim Musallian Alain Nabi Yil Mustafa Ya Lagi-lagi Saya katakan Al Mustafa Di sini Jadi apa Ustaz Untuk Mengetahui Jadi apa Dan Ini Adalah Berkedudukan Apa Yang paling penting Nalar Berfikir Seperti yang Sering Saya katakan Ini Isim Fi'il Atau Huruf Oh Pasti Ustaz Ada Alnya Pasti Isim Ya Kalau Sebuah Kalimah Itu Kata Itu Kemudian Dipastikan Adalah Sebuah Kalimat Isim Maka Ini Kemudian Pengembangan Pertanyaannya Tidak Bisa Tidak Harus Tiga Apakah Ini Dibaca Rova Nasop Atau Jir Saya tegas Tidak Ada Kalimat Isim Yang Tidak Berhukum Salah Satu Dari Ini Isim Itu Pasti Kalau Tidak Dibaca Rova Ya Nasop Kalau Tidak Dibaca Nasop Ya Jir Tidak Ada Isim Yang Tidak Ada Hukum Kalau Fi'il Ada Yang Tidak Punya Hukum Fi'il Madi Ini Dibaca Rova Nasop Apa Jesm Tidak Relevan Itu Fi'il Tidak Relevan Pertanyaan Itu Fi'il Amar Ini Dibaca Rova Nasop Atau Jesm Tidak Relevan Kenapa Karena Fi'il Madi Itu Berhukum Mabni Karena Fi'il Amar Itu Berhukum Mabni Kalau Seadanya Fi'il Itu Adalah Fi'il Mudare Dan Mu'rob Karena Tidak Bertemu Dengan Non-Tauqid Dan Non-Niswa Baru Pertanyaan Itu Muncul Fi'il Mudare Yang Mu'rob Ini Kira Dibaca Ropah Nasop Atau Jazm Fi'il Mudare Ini Mu'rob Itu Kira Kira Dibaca Ropah Nasop Atau Jazm Oh Ini Dibaca Ropah Kenapa Karena Fi'il Mudare Yang Mu'rob Ini Adalah Tajarrut Anin Nawasibi Waljawazim Oh Ini Dibaca Nasop Kenapa Karena Fi'il Mudare Ini Dimasuki Amil Nasop Oh Ini Fi'il Mudare Yang Mu'rob Itu Dibaca Jazm Kenapa Karena Dimasuki Amil Jazm Tapi Kalau Seandainya Kita Ngomong Dalam Kontek Isim Apakah Isim Itu Termasuk Dalam Kategori Yang Mu'rob Apakah Itu Dalam Kategori Yang Mabni Misalnya Mabni Atau Mu'rob Itu Semua Kalimat Isim Pasti Memiliki Hukum Iqrob Pasti Memiliki Hukum Iqrob Kalau Seandainya Tidak Rofa Ya Nasop Kalau Tidak Nasop Ya Jer Pertanyaan Yang Sama Kita Munculkan Kepada Al-Mustafa Karena Al-Mustafa Ini Adalah Kalimat Isim Lebih Disebabkan Karena Ini Ada Al-Nya Maka Ada Pertanyaan Kira-kira Ini Isim Ini Dibaca Rofa Nasop Atau Jer Ya kan Oh Ini Dibaca Jer Kenapa Kok Dibaca Jer Ya Karena Termasuk Majur Ratul Asma Jawabannya Mesti Begitu Oh Masubatul Asma Isim Ini Dibaca Rofa Kenapa Karena Termasuk Marfu'atul Asma Tidak Ada Alasan Yang Lain Kecuali Itu Isim Itu Dibaca Rofa Karena Masuk Marfu'atul Asma Isim Itu Dibaca Nasop Karena Masuk Mansubatul Asma Isim Itu Dibaca Jer Karena Masuk Majur Ratul Asma Ya Dan Itu Terbatas Tidak Akan Ada Pengembangan Ya Marfu'atul Asma Ya Tujuh Itu Mansubatul Asma Ya Tidak Belas Itu Ya Majur Ratul Asma Ya Tiga Itu Kalau Tidak Majur Ruhun Bihar Fil Jari Ya Majur Ruhun Bil Ibo Fatih Kalau Tidak Itu Adalah Majur Ruhun Bit Tawabi Ini Yang Mana Ini Majur Ruhun Bit Tawabi Yang Apa Yang Naat Inilah Yang Kemudian Saya Tegaskan Kenapa Kok Ini Disebut Sebagai Naat Karena Isim Sifat Lagi Si God Mempengaruhi Al Mustafa Disebut Sebagai Naat Termasuk Dalam Kategori Tawabi Yang Majur Ruhun Dalam Kontek Ini Karena Ini Isim Sifat Saya Ulangi Lagi Kita Tidak Akan Faham Tentang Apa Apakah Ini Naat Atau Bukan Naat Kalau Enggak Ngerti Isim Sifat Oleh Karena Demikian Kalau Seandainya Kebetulan Kita Punya Murid Kita Punya Peserta Didik Kita Punya Santri Akan Kita Ajari Naat Jangan Kesusu Diajari Naat Kalau Seandainya Murid Murid Kita Peserta Didik Kita Santri Kita Enggak Ngerti Itu Apa Isim Sifat Apa Itu Isim Fahil Apa Itu Isim Makhbul Apa Itu Sifat Musyabah Bismil Fahil Apa Itu Apa Itu Isim Tafil Apa Itu Isim Mansub Apa Isim Adat Apa Isim Mausul Apa Isim Isyarah Itu Kau Kemudian Tidak Faham Maka Anak Kita Belum Siap Untuk Berbicara Tentang Naat Ya Begitu Al Mustafa Ini Isim Sifat Yang Mana Ini Isim Maf'ul Kok Tau Ustaz Bahwa Al Mustafa Ini Adalah Isim Maf'ul Al Mustafa Disebut Sebagai Isim Maf'ul Lebih Disebabkan Karena Didahuli Oleh Mem Yang Didoma Mu Harokat Huruf Sebelum Akhir Dipatah Berasal Dari Film Abdi Is Bofa Bareng Bareng Is Bofa Yastofi Istifaan Wa Mustafa Fahuwa Mustafa Wadhaka Mustafa Istofi Latas Bofi Mustafa 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 Al Mustafa Isim Maf'ul Karena Isim Maf'ul Termasuk Dalam Kategori Isim Sifat Karena Isim Sifat Memungkinkan Dan Patut Kita Curigai Sebagai Naat Apakah Kecurigaan Itu Nanti Dinaik Tingkatkan Menjadi Keputusan Ini Benar Benar Naat Ini Bukan Karena Dicurigai Sebagai Naat Tergantung Apakah Ada Kesesuaian Dengan Calon Manud Atau Tidak Tapi Pintu Masuknya Adalah Isim Sifat Setiap Kita Bertemu Dengan Isim Sifat Apakah Itu Si Fail Apakah Itu Si Maf'ul Apakah Itu Sifat Musyabhat Bismil Fa'il Atau Yang Lain Yang Tadi Kita Sebutkan Itu Maka Kita Harus Curiga Ini Naat Kemungkinannya Pun Juga Demikian Oh Ini Isim Maf'ul Ini Karena Di Dahul Al-Mem Yang Di Harokat Huruf Nermak Naat Ini Bukan Hanya Dicurigai Sebagai Naat Tergantung Pada Apa Apakah Ada Kesesuaian Dengan Calon Manputnya Atau Tidak Kesesuaian Itu Ada Dua Kesesuaian Dalam Kontek Naat Hakiki Dan Kesesuaian Dalam Kontek Naat Sababi Karena Demikian Kalau Seandainya Kita Mau Menganalisis Tek Arab Tidak Memungkinkan Kecuali Kita Secara Umum Untuk Teori Dasar Ilmu Nahu Itu Sudah Kita Faham Karena Kemana Mana Tentang Naat Gak Bisa Kita Hanya Bisa Misalnya Naat Hakiki Saja Naat Sababi Harus Bisa Apa Ustadz Naat Hakiki Itu Naat Hakiki Itu Adalah Naat Yang Menjelaskan Manud Secara Langsung Naat Yang Merofakan Isim Bawir Hakiki Yang Dipilih Itu Siapa Disini Ada Yang Kembalinya Kepada An Nabi Merofakan Isim Bawir Dalam Kontek Ini Kalau Seandainya Dibaca Musollian Dalam Keadaan Membaca Salawat Siapa Ibn Malik Al Nabi Atas Gusti Kanjeng Nabi Al Mustafa Yang Dipilih Siapa Gusti Kanjeng Nabi Di Dalam Al Mustafa Ini Ada Bawir Yang Kembali Kepada An Nabi Yang Karena Al Mustafa Ini Adalah Isim Maful Kalau Seandainya Beramal Itu Sebagaimana Fi'ilma Juhul Maka Ini Dijadikan Sebagai Na Ibul Fa'il Itu Semacam Itu Ya Ternyata Kalau Seandainya Kita Bandingkan An Nabi Dengan Al Mustafa Itu Sama An Nabi Mufra Al Mustafa Juga Mufra An Nabi Tumudhakar Karena Kebetulan Tidak Ada Alam Tidak Nis Tidak Ada Tak Mar But Tidak Ada Alih Maksurah Tidak Ada Alih Mamdudah Berarti Al-Nabi Itu Adalah Mudhakar Al-Mustafa Juga Seperti Itu Tidak Ada Tak Mar But Tidak Ada Alih Maksurah Tidak Ada Alih Mamdudah Sama Sama Mudhakar Al-Nabi Ini Adalah Ma'rifah Karena Ada Al-Nya Pun Demikian Al-Mustafa Itu Adalah Ma'rifah Karena Demikian Dari Sisi Mufra Tafniah Jama'nya Mudhakar Mu'anas Ma'rifah Nakiroh Antara Al-Nabi Yang Kita Curigai Sebagai Man'ud Dengan Al-Mustafa Yang Kita Curigai Sebagai Na'ad Itu Cocok Itu Pas Karena Demikian Dipastikan Al-Mustafa Itu Adalah Berkedudukan Na'ad Karena Hukum Hukum Irop Mengikuti Man'ud Mana Man'ud Nabi Jadi Apa Ini Jadi Majur Karena Dimasuki Huruf Jira Ala Itu Semacam Itu Ya Begitu Karena Dimasuki Huruf Jira Ala Ya Pertanyaan Selanjutnya Kalangan Pemula Karena Yang Kita Sasar Memang Dalam Kontek Ini Adalah Pemula Kenapa Ustaz Kok Tidak Dibaca Al-Mustafa Ya Kan Al-Nabiyyil Mustafai Kenapa Al-Mustafa Saya Tegaskan Dalam Kesempatan Ini Anwa'ul Irop Menjadi Sangat Penting Untuk Kita Tegaskan Kita Ajarkan Kepada Murid-Murid Kita Agar Murid-Murid Kita Tidak Selalu Menuntut Bahwa Perubahan Irop Itu Harus Selalu Dibuktikan Dengan Tanda Irop Saya Ulangi Lagi Bahwa Perubahan Irop Itu Selalu Dituntut Tidak Selalu Menuntut Bahwa Perubahan Irop Itu Selalu Harus Dibuktikan Dengan Tanda Irop Perubahan Irop Kadang-kadang Ada Tandanya Kadang-kadang Tidak Ada Tandanya Ketika Ada Tandanya Tandanya Memungkinkan Untuk Dimunculkan Itulah Yang Kemudian Disebut Sebagai Irop Lafli Memungkinkan Untuk Kemudian Tidak Bisa Dimunculkan Karena Alasan Tertentu Yang Kalna Yang Kalau Seandainya Kita Simpulkan Alasannya Dua Bisa Jadi Ta'adun Bisa Jadi Fikol Tapi Perubahan Irop Bisa Jadi Memang Tidak Ada Tandanya Dalam Kontek Inilah Anwa Menjadi Sangat Penting Untuk Kemudian Ditegaskan Dalam Buku Buku Kami Semuanya Buku Yang Buku Yang Lain Kita Sudah Punya 7 Buku Itu Kita Sebutkan Anwa Selalu Saya Tegaskan Saya Membedakan Kita Sudah Punya Konsep Seperti Itu Musallian Alen Nabi Mustafah Karena Disini Termasuk Dalam Kategori Isim Maksur Kenapa Disebut Sebagai Isim Maksur Karena Disini Alif Ini Disebut Sebagai Alif Lazima Diakhir Alif Lazima Kenapakah Ini Disebut Sebagai Alif Karena Harokat Sebelum Adalah Fath Kalau Namanya Alif Dimanapun Tempatnya Alif Itu Tidak Bisa Menerima Harokat Disini Sebenarnya Ada Kasroh Disini Tapi Karena Diakhiri Oleh Alif Maka Tidak Bisa Kasroh Itu Masuk Pada Alif Alif Itu Tidak Bisa Dibamah Tidak Bisa Dibat Tidak Bisa Dikasroh Selama Lamanya Musa Ya Musa Ja Musa Ro'ay Tumusa Marort Bimusa Tidak Ja Musayu Ro'ay Tumusaya Marort Bimusay Tidak Kalau begitu Berarti Ya Alif Itu Memang Tidak Bisa Dibunyikan Karena Al-Mustafa Termasuk Dalam Katakosim Maksud Isim Yang Diakhir Alif Lazima Harokat Huruf Sebelumnya Dipatah Maka Disini Irop Wilayahnya Adalah Takdiri Itu Semacam Itu Ya Saya Memang Memiliki Keinginan Teman-teman Karena Kebetulan Bahwa Penjelasan Ini Itu Direkam Dan Memungkinkan Untuk Di-download Apa yang Kemudian Muncul Disini Kita Upayakan Untuk Kemudian Dijelaskan Meskipun Misalnya Kalau Seandainya Didengar Pertama Itu Terasa Sulit Tapi Kalau Diulang-ulang Bisa Jadi Tidak Sulit Oh Gitu Maksud Begitu Saya Sekarang Tentang Mustafa Gitu Ya Mustafa Ini Kalau Seandainya Kemudian Kita Asalkan Itu Adalah Begini Is Taufa Ya Mengikuti Wazan Apa Mengikuti Wazan Ifta Ala Ifta Ala Istofa Ada Masalah Ada Mana Masalahnya Dalam Ifta Ala Ini Fa Ain Dan Lam Ternyata Huruf Ziyadahnya Itu Adalah Tak Disini Bukan Tak Karena Demikian Istofa Itu Kalau Seandainya Kita Konsisten Mengikuti Wazan Harusnya Adalah If Atau Ist Tafa Bukan Istofa Tapi Istafa Begitu Kalau Seandainya Kita Konsisten Kenapa Karena Mengikuti Wazan Ifta Ala Selalu Saya Katakan Bahwa Antara Wazan Dan Mauzun Ya Itu Harus Ada Kesesuaian Ya Ini Tidak Sesuai Disini Pakai To Disini Pakai Tak Karena Demikian Kalau Seandainya Misalnya Kita Belajar Maksud Ada Kaidah Yang Nazom Itu Penting Karena Itu Simple Ya Gitu Ini Kaidahnya Disini Wabdil Lita'il Ifti'ali Ifti'ali To'a'in To'a'in Nada Maksud Maksud Ini Wabdil Lita'il Ifti'ali To'a'in Harfun To'a'in Fa'un Min Ahrufin Fa'un Min Ahrufin In Fa'un Min Ahrufin Min Ahrufin Li'itbaqin Tabin Bersama-sama Yuk Wabdil Lita'il Ifti'ali To'a'in Fa'un Min Ahrufin Li'itbaqin Tabin Wabdil Lita'il Ifti'ali To'a'in Fa'un Min Ahrufin Li'itbaqin Tabin Wabdil Dan Gantilah Lita'il Ifti'ali Untuk Tak Nyalafat Ifti'al Ini Diganti Diganti Apa Maf'ul bih Dari Abdil Abdil To'a To'an Gantilah To' Tak itu Diganti Dengan To' In Fa'un Apabila Fa'fi'ilnya Itu terjadi Dari Min Ahrufin Li'itbaqin Tabin Intabin Fa'un Min Ahrufin Li'itbaqin Kalau Seandainya Fa'fi'ilnya Itu berupa Huruf Itbaq Sini Sod Bot To' Maka Ketika Diikutkan Pada Wazan Ifta'ala Maka Disini Diganti Dengan To' Intinya Begitu Inilah Alasan Kalau Seandainya Kita Lihat Kamus Misalnya Sobaro Kalau Seandainya Diikutkan Pada Wazan Ifta'ala Itu Bukan Istabaro Bukan Istabaro Akan Tetapi Menjadi Istobaro Dilihat Dilihat Di Kamus Nanti Dicek Ya Kalau Seandainya Boroba Kita Ikutkan Pada Wazan Ifta'ala Itu Tidak Menjadi Id Taroba Tidak Begitu Akan Tapi Menjadi Id Taroba Ya Kalau Seandainya Misalnya Tolak Kita Tolak Misalnya Kita Jadikan Sebagai Misalnya Kita Ikutkan Pada Wazan Ifta'ala Itu Bukan Menjadi It Tala'a Tapi Menjadi It Tolak Nah Begitu Kenapa Kok Kemudian Tok Disini Lebih Disebabkan Karena Disini Huruf Asalnya Huruf Mujarrat Adalah Sofa Jernih Artinya Sofa Fa'fi'ilnya Berupa Soat Yang itu Merupakan Huruf Id Bak Karena Fa'fi'ilnya Berupa Soat Yang merupakan Huruf Id Bak Kalau Seandainya Diikutkan Pada Wazan Ifta'ala Maka Tak Yang ada Pada Lafat Ifta'ala Diganti Dengan Tok Kaidahnya Adalah Wabdillita Il Ifti'ali To'a Infa Unmin Ahrufin Li Idbaqin Tabin Itu Semacam Itu Ya Musallian Dalam Keadaan Membaca Salawat Alain Nabi Atas Gusti Kanjeng Nabi Al-Mustafa Wa Alihil Mustak Milina Sharafa Wahunya Wahu Atof Yang jatuh Setelah Huruf Atof Namanya Maktuf Maktuf Cara bacanya Disesuaikan Dengan Maktuf Alihi Wa Alihi Kenapa Kok disini disebut Ali Ali Ya Kok tidak Alu Kok tidak Ala Lebih Di Yang diakhiri oleh Ya Itu Pasti Adalah Berkedudukan Kalau Tidak Nasop Ya Tulisan Jamak Mudakar Salim Yang diakhiri Waunun Itu beda Antara pada Waktu Rafa Dengan Nasop Dan Cer Seperti Ini Tidak Memungkinkan Kecuali Ada Kemungkinan Kalau Seandainya Tidak Dibaca Nasop Ya Dibaca Cer Ini Dibaca Apa Dibaca Cer Disini Kenapa Karena Menjadi Naat Naat Dari Dari Alihi Saya Tekaskan Kata Kata Alun Kata Kata Alun Yang Memungkinkan Untuk Diterjemahkan Dalam Kontek Nasab Ya Keluarganya Gusti Kanjik Nabi Ya Tapi Para Ulama Menerjemahkan Kata Kata Alun Ini Fima Komit Doa Misalnya Ya Itu Diterjemahkan Kullu Mumin Setiap Mumin Ya Walau Usad Meskipun Dia Berbuat Maksiat Setiap Ini Namanya Kalau Seandainya Kita Lihat Alun Ada Istilah Beda Saya Kepingin Pokoknya Yang sempat Yang ingat Saya ingat Itu Akan Saya Jelaskan Kepada Teman-teman Yang ada Di rumah Ya Karena Memang Ini Tidak Tergesa-gesa Pokoknya Setiap Jumat Dan Sabtu Kita Akan Melakukan Kajian Ini Memang Ini Kita Rencanakan Semoga Istiqomah Begitu Saja Terus Akan Kita Rencanakan Kata-kata Alun Itu Namanya Keluarga Tidak Memungkinkan Untuk Kita Bayangkan Itu Bentuk Mufrot Kata-kata Kaumun Misalnya Itu Tidak Bisa Dibayangkan Itu Bentuknya Mufrot Pengertiannya Kaum Itu Mesti Terdiri Dari Orang-orang Berkumpul Dalam Satu Komunitas Itu Namanya Kaum Pun Juga Demikian Keluarga Keluarga Itu Tidak Mungkin Hanya Satu Orang Ada Suami Ada Istri Ada Anak Ada Kakek Ada Cucu Macem-macem Itu Baru Keluarga Namanya Dalam Kontek Inilah Kemudian Kita Mengenal Apa Itu Jama Dan Apa Itu Isim Jama Beda Antara Jama dengan Isim Jama Jadi Pengistilahan Di Dalam Ilmu Nahu Itu Harus Rigid Harus Detail Ada Perbedaan Antara Ada Perbedaan Pengertian Antara Istilah Jama Dengan Isim Jama Kalau Jama Itu Apa Ustadz Lahu Mufrodun Memiliki Bentuk Mufrod Kalau Isim Jama Tidak Memiliki Bentuk Mufrod Kalau Jama Itu Adalah Lahu Mufrodun Kalau Isim Jama Itu Laisalahu Mufrodun Laisalahu Mufrodun Yang penting Kita Terus Mengenal Gitu Saja Karena Saya Tegaskan Berulang Ulang Ini Targetnya Adalah Pemula Pemula Itu Konsepnya Hafalan 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 Kaida Diafalkan Mufroda Diafalkan Sudah Begitu Sudah Jangan Bertanya Kapan Saya Bisa Insya Allah Pada Akhirnya Kalau Seandainya Misalnya Koleksi Pemahaman Kawaid Kita Itu Banyak Hafalnya Hafalan Kita Banyak Kalau Seandainya Koleksi Mufrodat Kita Banyak Insya Allah Pada Akhirnya Akan Bertemu Itu Dan Akhirnya Kita Menjadi Faham Itu Penting Untuk Kemudian Kita Tegaskan Pokoknya Dihafalkan Saja Oh Ternyata Ada Perbedaan Antara Jama Istilah Jama Dengan Istilah Isim Jama Iya Jama Merujuk pada Sesuatu Yang Punya Bentuk Mufrod Kalau Seandainya Kita Danya Rijalun Itu Jama Apa Isim Jama Jama Kenapa Karena Memiliki Bentuk Mufrod Rojulun Rojulani Rijalun Muslimun Itu Adalah Muslimuna Jama Apa Jama Muzekar Salim Kenapa Karena Disitu Adalah Memiliki Bentuk Mufrod Apa Muslimun Alun Tidak Bisa Kita Bayangkan Bahwa Disitu Itu Adalah Satu Orang Keluarga Keluarga Itu Banyak Tapi Tidak Memiliki Bentuk Mufrod Kaumun Juga Begitu Mesti Banyak Kumpulan Dari Orang Itu Namanya Kaum Tapi Tidak Memiliki Bentuk Mufrod Itu Namanya Isim Isim Jama Karena Demikian Maka Ketika Kemudian Diberi Naat Niki Berhukum Jama Ini Naatnya Kenapa Kok Tidak Wa'alihil Mustakmili Tapi Kok Mustakmili Itu Berarti Imam Ibnu Malik Sedang Menghukumi Lafat Alun Itu Adalah Jama Karena Memang Bentuknya Jama Kalau Seandainya Misalnya Disini Bukan Jama Akan Berbunyi Al Mustak Gemil Tanpa Ya'nun Wa'alihil Mustakmili Nasharafa Realitas Disini Ada Ya'nun Yang Itu Tidak Bisa Kita Fahami Lain Kecuali Disini Ada Jama Mudhakar Salim Itu Mencerminkan Bahwa Alun Sedang Diterjemahkan Dengan Dengan Atau Dianggap Sebagai Bentuk Jama Alun Dianggap Sebagai Bentuk Jama Begitu Jadi Ada istilah Terus Saja Ketika Saya Mengucapkan Dan Seterus Saja Itu Semacam Itu Dihafalkan Terus Ada Beda Antara Jama Dengan Isim Jama Gitu Itu Semacam Itu Musallian Alain Nabi Mustafa Wa'alihil Mustakmili Nasharafa Sharafa Jadi apa Kalau Seandainya Dibaca Sharafa Bukan Sharafa Memungkinkan Untuk Kemudian Dibaca Sharafa Memungkinkan Untuk Dibaca Sharafa Yang Dikomentarkan Oleh para Ulama Itu Seperti Itu Memungkinkan Dibaca Sharafa Memungkinkan Dibaca Sharafa Kalau Sharafa Bagaimana Seperti Yang kemarin Kita tegaskan Kita Mengenal Alif Ini Namanya Alif Ishba Boleh Memungkinkan Disebut Sebagai Alif Ishba Memungkinkan Juga Disebut Sebagai Alif 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 Sama Posisinya Dalam Kontek Penyesuaian Nazom Itu nanti Akan ada Ketemu Dan itu Jangan Dianggap Dianggap Seperti Misalnya Alif Tathniyah Misalnya Jangan Itu Namanya Alif Ishba Ada Istilah Itu Muncul Ketika Kita Berbicara Tentang Nazom Tentang Baed Ya Begitu Musallian Alain Nabi Mustafa Wa Alihil Mstaqmilina Sharafa Sharafa Disitu Berkedudukan Nasob Jadi apa Jadi Mafaulun Dihi Perhatikan Jadi Mafaulbih Disini Dari Mafaulbih Mafaulbih Dari yang mana Dari Al-Mustaqmilina Dari Al-Mustaqmilina Loh Al-Mustaqmilina Kan isim Al-Mustaqmilina Itu kan isim Al-Mustaqmilina Isim Kok punya Mafaulbih Padahal Yang biasanya Punya Mafaulbih Itu adalah Fiil Yang biasanya Punya Naibul Fail Itu adalah Fiil Yang punya Fail Itu adalah Fiil Dalam Kontek ini Sampian Akan masuk Dalam Konsep Al-Asma Al-Amila Amal Al-Fiil Isim-isim Yang beramal Sebagaimana Fiilnya Perhatikan As-Syarafa Jadi apa Jadi Mafaulbih Mafaulbih Dari mana Al-Mustaqmilina Al-Mustaqmilina Kan isim Ya kan Yang punya Fail Yang punya Naibul Fail Yang punya Mafaulbih Itu fiil Bukan isim Inilah kenapa Kok kemudian Dalam Bab Nahu Ada Bab yang disebut Sebagai Al-Asma Al-Amila Amal Al-Fiil Isim-isim Yang beramal Sebagaimana Pengamalan Fiilnya Itu nyata Terjadi Di dalam Sebuah Tek Dalam Perkembangan Selanjutnya Ternyata Fail Bukan hanya Monopoli Fiil Fail Bukan hanya Naibul Fail Bukan hanya Monopoli Fiil Maf'ulbi Bukan hanya Monopoli Fiil Ada isim Ternyata Dalam Perkembangan Selanjutnya Ada isim Punya Fail Ada isim Punya Naibul Fail Ada isim Punya Maf'ulun Isim Isim Yang punya Fail Isim Isim Yang punya Naibul Fail Isim Isim Yang punya Maf'ulbi Inilah Yang kemudian Disebut sebagai Al-Asma Al-Amilah Amal Fi'li Yang secara Umum Dibagi menjadi Dua Ada yang Masuk Dalam kategori Isim Sifat Ada yang Masuk Dalam kategori Mas Mas Dar Al-Mustak Milina Itu adalah Isim Sifat Dalam hal ini Adalah Isim Fa Isim Fa Isim Fail Berasal dari Fi'il Maudi Is Tak Malah Ayo Ditas Sifat Tak Malah Yastak Milu Istiq Malan Wa Mustak Malan Wa Mustak Milun Wa Thaka Mustak Malun Istak Mil Latas Tak Mil Mustak Malun Mustak Malun Kapan Isim Fa'il Isim Maful Termasuk Isim Sifat Itu Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Kalau Seandainya Memenuhi Persyaratan Apa Yang Kemudian Ditegaskan Dalam Nazam Alfiyah Bareng-bareng Kapan Masdar Itu Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Bersama-sama Sudah ada ketentuan Kapan Isim Fa'il Isim Maful Dan Seterusnya Itu Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Isim Fa'il Isim Maful Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Memungkinkan Pada akhirnya Yang memungkinkan Pada akhirnya Punya Fa'il Memungkinkan Pada akhirnya Punya Naibul Fa'il Memungkinkan Pada akhirnya Punya Mafulun Bihi Itu Akan Terjadi Ketika Isim Fa'il Isim Maful Dan Menjadi Naat Ini Menjadi Naat Aum Musnad Atau Menjadi Musnad Menjadi Khabar Ya Begitu Karena Mustakmilina Ini Kenyataannya Awja Sifatan Dia Menjadi Naat Maka Memungkinkan Untuk Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Karena Istakmala Itu Asalnya Itu Adalah Karena Mustakmilin Itu Adalah Asalnya Istakmala Yang Merupakan Fi'il Mut'addi Fi'il Mut'addi Butuh Yang Namanya Maful Maka Ketika Beramal Dia Butuh Maful Inilah Alasan Kenapa Kemudian Assyarofa Dibaca Nasob Lebih Disebabkan Karena Dia Menjadi Maful Dari Mana Al-Mustakmilina Yang Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Kenapa Al-Mustakmilina Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Karena Memenai Persyaratan Apa Persyaratannya Disitu Itu Begitu Jadi Menjadi Penting Bagi Sampaian Ya Jadi Memang Secara ekstrim Dalam Buku-buku Saya Selalu Saya Katakan Begitu Al-Asma'al-Ami'la Hamalal fi'il Itu Nyata Terjadi Real Al-Asma'al-Ami'la Hamalal fi'il Itu Nyata Terjadi Itu Real Kita Tidak Bisa Menghindarkan Itu Di dalam Sebuah Tek Itu Tidak Bisa Karena Demikian Murid kita Sebenarnya Tidak siap Untuk Lakukan Analisis Tek Misalnya Baca kitab Takrib Baca kitab Safina Itu Belum siap Kalau Seandainya Tidak Secara Tuntas Teori Dasar Yang Kita Istilahkan Di sini Teori Dasar Itu Adalah Diselesaikan Di antara Teori Dasar Yang Pasti Pada Akhirnya Akan Kita Temu Atau Ditemukan Atau Ditemui Oleh Anak Didik Kita Adalah Tentang Konsep Al-Asma'al-Ami'la Hamalal fi'il Isim-isim Yang Beramal Sebagaimana Pengamalannya Fi'il Isim-isim Yang Beramal Sebagaimana Pengamalannya Fi'il Yang Secara Umum Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Termasuk Dalam Kategori Isim Sifat Yang Pengamalannya Itu Adalah Memenuhi Persyaratan Dan Masudar Yang Pengamalannya Itu Beda Persyaratannya Ketika Posisinya Memungkinkan Digantikan Posisis Masudar Mua Awal Maka Memungkinkan Dia Beramal Sebagaimana Fi'ilnya Ya Menyamakanlah Siapa Kamu Al Masudar Akan Masudar Bifi'il Dengan Fi'ilnya Masudar Fi'il Amali Penyamaan Dari Sisi Pengamalan Kalau Fi'il Punya Fa'il Masudar Punya Fa'il Juga Gitu Kalau Fi'il Punya Na'ibul Fa'il Masudar Juga Punya Na'ibul Fa'il Juga Gitu Kalau Seandainya Fi'il Itu Punya Maf'ul Bi Masudar Punya Maf'ul Bi Bik Juga Begitu Apakah Itu Mudha'fan Dalam Kondisi Dimudhafkan Aum Mujarrodhan Atau Disepikan Dari Mudhafdan Al Aum A'al Atau Beserta Al Kapan Itu Terjadi Apabila Posisinya Memungkinkan Digantikan Oleh An Dan Fi'il Atau Ma Dan Fi'il Apakah Masudar Saja Bukan Isim Masudar Juga Sama Nanti Sambayan Begitu Ada Istilah Isim Masudar Ada Istilah Masudar Jadi Terus Berkembang Yang Paling Penting Adalah Panjangan Istiqomah Terus Karena Ilmu Tidak Bisa Dijok Selanjutnya Itu Selanjutnya Sama Panjangan Begitu Kita Saya Pribadi Juga Begitu Banyak Kelemahan Kelemahan Juga Yang Paling Penting Adalah Kita Tetap Bisa Jadi Saya Salah Dan Biasa Biasa Saja Itu Bisa Jadi Begitu Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Semoga Manfaat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa